Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dalam tema yang keempat ini kita akan bicara tentang Bagaimana memilih jodoh dalam tuntunan fikih Rasulullah s.a.w. pernah bersabda tentang Kriteria memilih jodoh dari perspektif laki-laki Beliau bersabda Seorang wanita itu dinikahi sebab empat hal Lima halihah Yang pertama sebab ekonominya Sebab kondisi finansialnya Sebab hartanya Kedua wali hasabiha Sebab garis keturunannya Latar belakang sosial keluarganya Kemudian yang ketiga wali jamariha Sebab parasnya, rupanya, kecantikannya, fisiknya Dan yang keempat wali diniha Sebab agamanya, karakternya, akhlaknya Nah apa yang diprioritaskan dari empat kriteria ini Rasulullah mengatakan Maka pilihlah sebab agamanya Sebab akhlaknya, karakternya Maka jika kita memilih wanita dengan dasar ini Dengan dasar akhlaknya, agamanya Maka kita akan beruntung Begitu kata Rasulullah s.a.w. Dan hadith ini juga berlaku bagi wanita ketika akan memilih laki-laki sebagai calon pendamping hidupnya Nah itu kira-kira kriteria yang umum dalam fikir tentang bagaimana memilih jodoh Lalu dalam memilih jodoh bagi laki-laki Juga harus memastikan bahwa orang yang hendak dinikahi itu adalah betul-betul wanita Jangan sampai ternyata ketika sudah menikah Malam pertama baru tahu bahwa yang dinikahi adalah laki-laki Bukan wanita tulen Begitu juga dengan wanita Ketika akan menikah pastikan betul bahwa orang yang akan menikahi itu adalah betul-betul laki-laki Bukan wanita Kemudian bagi laki-laki juga dianjurkan untuk memilih jodoh yang belum pernah menikah Belum menjanda Masih perawan dalam tanda kutip Artinya orang yang belum menikah Kemudian juga dianjurkan bukan kerabat dekat Walaupun tidak apa-apa kerabat dekat pun sah pernikahan tersebut Asalkan masih bukan mahrum Tapi dianjurkan memang bukan kerabat dekat Kemudian bagi wanita Juga dianjurkan ketika memilih seorang suami itu Adalah orang yang sepadan Atau yang disebut sebagai kufu Kafa'ah Nah Kafa'ah ini berkaitan dengan kondisi sosialnya Kemudian kondisi finansialnya Pilih yang se-kufu Nah ketentuan tentang Kafa'ah atau kufu ini memang tidak menjadi hal yang patent dalam memilih jodoh Namun memang hal ini menjadi antisipasi Agar kehidupan rumah tangga kedepannya berjalan lancar Tidak terjadi gonjang-ganjing dan kondisi yang jomplang Jangan sampai ketika seorang yang amat terlampau kaya Kemudian menikah dengan orang yang miskin Kemudian di hari-hari rumah tangga kedepannya Terjadi ketimpangan dan menyakitkan hati bagi salah satu pihak Atau orang yang berpendidikan sangat tinggi Kemudian menikah dengan orang yang tidak berpendidikan sama sekali Sehingga tidak terjadi komunikasi yang nyambung Akhirnya justru sudah diriput terus ketika sudah berumah tangga Ini yang dihindari dari ketentuan Kafa'ah atau sakufu Nah meskipun memang kekufuan ini tidak menjadi hal yang patent Namun tetap menjadi perhatian sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya gesekan Dan kegonjangan ketika nanti sudah berumah tangga Namun hal yang patent, hal yang menjadi kriteria utama Seperti sudah disebutkan di awal tadi Adalah akhlak, karakter, ibadah, atau agamanya Demikian tuntunan fikih dalam memilih jodoh Semoga bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh